Even when you feel low you can still go, even when you feel slow you can still go, even when there's no hope Pelatih timnas Thailand U22 Isara Sritaro mengungkapkan apa yang terjadi di dalam timnya ketika dikalahkan timnas Indonesia U22 pada partai final SEA Games Sritaro menilai anak asuhnya tidak bermain cukup baik untuk membawa pulang medali emas saat melawan tim merah putih Sritaro tak membungkiri kartu merah yang diterima anak asuhnya kian menyulitkan langkah tim junior gajah perang untuk bangkit mengimbangi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan Terdapat 3 kartu merah yang diberikan Wasid Qasim Al-Hatmi kepada pemain Thailand dalam laga melawan Indonesia Kartu merah langsung kepada Soponwit Rakyat diberikan sebagai ganjaran atas perilaku, tak sportif, dan menyerang lawan pada saat insiden yang melibatkan kedua kubu setelah gol ketiga Indonesia Setelah itu Jonathan Khamde juga harus keluar dari lapangan pada menit ke-102 karena menerima kartu kuning kedua Sementara di kubu Indonesia hanya komang teguh Trisnanda yang dikenai kartu merah lantaran terlibat keributan setelah gol Irfan jauh hari yang mengubah skor menjadi 3-2 Setelah gol Irfan tersebut Indonesia bisa menambah 2 gol lagi dan Thailand tak bisa merespons Terima kasih telah menonton!